Apa perbedaan antara hukum gravitasi Newton dengan teori gravitasi Einstein? Hukum adalah sebuah deskripsi akan suatu fenomena yang terjadi di alam, sedangkan teori menjelaskan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Newton bisa mendeskripsikan gravitasi, sebuah gaya yang berbanding lurus dengan masa kedua objek, berbanding terbalik dengan kuadral jaraknya dan arahnya, selalu menuju ke pusat masa. Namun, Newton tidak bisa menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi. Bagaimana bisa matahari yang jaraknya ratusan juta kilometer dari bumi, bisa saling tarik-menarik dengan bumi, lewat ruang vakum lagi dan tidak memerlukan medium berantara. Hukum gravitasi Newton juga tidak sempurna. Orbit Merkurius berubah begitu cepat dan tidak sesuai dengan perhitungan kita jika kita menggunakan hukum gravitasi Newton. Hal ini terus menjadi misteri hingga abad ke-20, muncullah salah satu ilmuwan yang fenomenal karena kejeniusannya. Ya, Albert Einstein pada tahun 1905 mencetuskan teori relatifitas khusus yang menjelaskan bahwa ruang waktu merupakan satu kesatuan dan kecepatan cahaya adalah konstan di ruang hampa bagi pengamat dimanapun. Berbeda dengan Newton yang hanya mendeskripsikan gravitasi sebagai gaya yang disebabkan oleh dua objek bermasa, Einstein menjelaskan bahwa gravitasi bukanlah gaya, melainkan fenomena akibat melengkungnya ruang dan makhluk yang disebabkan oleh objek bermasa. Analoginya, kita bisa bandingkan ada dua orang yang berada di garis katulistiwa berjalan lurus dengan kecepatan yang sama dan saling sejajar. Dua vektor yang sejajar secara matematika harusnya tidak akan pernah bertemu, tapi kenyataannya dua orang tadi pasti akan bertemu di kutub. Walaupun mereka jalannya tidak berubah arah, seakan-akan ada gaya yang membuat mereka saling mendekat. Walaupun sebenarnya tidak ada, penyebabnya adalah karena mereka berjalan di atas bumi yang melengkung dan berbentuk bola. Karena gravitasi bukanlah gaya yang melainkan melengkungnya ruang dan waktu, maka seharusnya gravitasi juga mempengaruhi benda yang tidak bermasa seperti cahaya. Lalu bagaimana untuk membuktikan kebenaran teori Einstein? Kita lihat benda bermasa terbesar di tata sudya kita. Jika ada cahaya dari konstelasi bintang lain melintasi matahari, seharusnya arah cahaya tersebut sedikit melengkung dari jalurnya karena dipengaruhi oleh gravitasi matahari. Pada tahun 1911, Einstein menerbitkan makalah yang memprediksi bahwa cahaya yang melintas dekat matahari akan melengkung sekitar 1,7 detik busur karena pelengkungan ruang waktu. Eksperimen pun dilakukan pada gerhana matahari tahun 1919 oleh astronom Frank Watson, Dyson, dan Arthur Stanley. Pada saat itu matahari sedang berada di tengah-tengah kelompok bintang bernama Hiades. Hasilnya adalah cahaya bintang yang melewati matahari mengalami defleksi 1,6 busur detik. Beda tipis dari prediksi Einstein. Eksperimen ini kemudian dipublikasikan di media masa dan menjadikan Einstein selebritis terkenal dalam bidang ilmuwan sains karena berhasil membuktikan bahwa ternyata teori Einstein tentang kelengkungan ruang dan waktu gravitasi adalah benar adanya. Terima kasih telah menonton!